Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa. Petugas Kebungan Poresta Pes Bandung bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung terus memperketat uji kelaikan bus dengan kembali merazia bus tidak laik jalan di Terminal Wipanjang Kota Bandung pada Jumat Siang. Setelah beberapa kali razia, kini hanya dua bus yang dinyatakan tidak laik jalan. Guna mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan ketidaklayakan armada angkutan masal, jajaran kepolisian Resort Kota Besar bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung terus memperketat uji kelaikan bus di sejumlah terminal. Jumat Siang, puluhan petugas Poresta Pes Bandung bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung kembali merazia kelaikan bus di Terminal Wipanjang Kota Bandung. Para petugas pemeriksa dari mulai nomor rangka bus, sistem pengereman, hingga administrasi atau surat-surat kendaraan. Dalam razia kali ini, petugas menemukan dua bus yang tidak layak jalan. Petugas langsung menindak tegas pengemudi dan juga mengkandangkan bus yang tidak layak jalan. Adanya beberapa kejadian, ketelakaan di puncak, di jiroto, maka jajaran Poresta Bandung berkira sama dengan Yusuf dan itu terkait dengan lain, dengan pihak-pihak terminal melakukan ramcek pengecekan terhadap kendaraan-kendaraan bus yang beroperasi. Ramcek terdiri dari sebenarnya item. Kita cek mulai dari remnya, dari bannya, dari mesinnya, dan lain-lain. Sehingga dipastikan bahwa kalau ditemukan temuan-temuan, maka disampaikan kepada pengemudi, kepada pengurus PO untuk segera berbaiki. Apalagi ini menjauh ramadun, menjauh ramadun. Pasti dinamika operasional bus akan lebih tinggi frekuensinya. Razia kelayakan bus ini akan terus dilakukan hingga Ramadan, sehingga saat arus mudik, seluruh armada bus sudah dinyatakan layak jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan para pengemudi harus selalu memeriksa busnya sebelum perjalanan, demi menjaga keselamatan penumpang. Saya harapkan bahwa semua berpikir keselamatan nomor satu. Dan juga kesedaran dari penumpang juga mohon menjadi bagian dari proses berkendaraan selamat. Jadi kalau melihat ada sesuatu yang mencurigakan dari segi kelaikannya, jangan dipakai. Pasca kecelakaan di daerah Bogor dan Cianjur pada musim liburan April lalu, petugas kepolisian serta Dinas Perhubungan terus merazia kelayakan bus untuk mengurangi tingkat kecelakaan.